Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang klasifikasi materi Nah, klasifikasi materi ini maksudnya adalah pembagian macam-macam materi Materi itu sendiri segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masa Itu namanya materi Jadi semua benda yang punya masa, menempati ruang itu adalah materi Materi ini dibagi dua, ada zat tunggal, ada juga campuran Kalau zat tunggal itu adalah materi yang unsur-unsurnya, yang penyusunnya itu dari alam Jadi dia disebut juga zat murni, karena kebanyakan itu dari alam, alami Kalau campuran, tersusun dari zat-zat tunggal yang digabungkan terus jadi campuran Nah, untuk zat tunggal ini ada dua, ada yang namanya unsur, ada juga senyawa Kalau campuran, ada yang homogen, yang kita sebut sebagai larutan Dan ada juga yang heterogen, ada koloid, dan juga ada suspensi Seperti itu Nah, oke langsung aja kita ke unsur Unsur ini adalah bagian yang paling kecil Nah, kita lihat dulu gambar-gambarnya Yang pertama ini ada emas Emas punya nama latin aurum Yang lambangnya itu AU A kapital U kecil Nah, emas ini mau dia dijadikan gelang, mau dia dijadikan cincin, mau dia dijadikan kalung Tetap aja namanya emas, nggak bakal berubah gitu Karena emas ini adalah unsur zat tunggal Jadi mau dia dipisahkan, mau dia digabungkan, tetap namanya emas Yang sebelahnya ini besi Besi juga sama, mau dia dalam bentuk yang besar, mau dia dalam bentuk yang kecil, mau dia diubah bentuknya Itu tetap aja namanya besi gitu Karena dia adalah unsur yang paling kecil Terus yang ini tembaga Tembaga juga sama Mau dia dijadikan kabel, mau dia dijadikan isian baterai Tetap aja dia itu adalah unsur yang paling kecil Jadi mau bentuknya besar atau kecil, tetap namanya tembaga Tembaga punya nama ilmiah, nama latinnya cuprum Tadi kalau besi, ferrum ya Nah, terus selanjutnya ini aluminium Aluminium, bukan aluminium ya Mau dia dijadikan panci, mau dia dijadikan aluminium foil Tetap aja dia aluminium, nggak berubah gitu Karena mereka ini, empat-empatnya ini adalah unsur Jadi bisa kita katakan bahwa unsur itu adalah zat tunggal yang paling kecil Yang paling kecil, yang nggak bisa dibagi-bagi Yang bentuknya itu, udah itu yang paling kecil Tapi sebenarnya nanti dia ada susunannya lagi Nah, dia ini paling kecil dan paling sederhana gitu Tapi kalau dipisahkan itu, dia nggak bisa pakai proses kimia biasa Jadi kalau mau dipecah-pecah pun, dia tetap aja besi, tetap emas gitu Nah, unsur ini dibagi menjadi tiga Ada logam, semi-logam, dan non-logam Nah, kita lihat aja langsung ke tabel periodik unsur Di sini ada macam-macam unsur yang penulisannya itu diusulkan oleh Jones Jacob Berzelius Nah, di sini tadi ada aurum Aurum itu emas, ferum, fe, itu besi Terus tadi ada kuprum, tembaga, sama satu lagi aluminium, AL Nah, kalau diperhatikan, mereka ini penulisannya kan ada yang satu huruf, ada yang dua huruf ya Kalau satu huruf, penulisannya itu hurufnya harus kapital gitu Ini kayak yang ada di sini Nah, kalau dua huruf, huruf pertamanya kapital, huruf keduanya tidak kapital gitu Nah, ini jadi yang hurufnya kapital satu Kalau yang dua, depannya kapital, belakangnya nggak gitu ya Jadi gitu Terus, tadi kan pembagian unsur ada tiga Ada yang logam, ada yang semi-logam, dan non-logam Kalau logam itu warnanya biru Yang ini non-logam nih Nah, kalau yang semi-logam itu sifatnya ada di antara logam dan non-logam Jadi warnanya oren Terus, untuk hidrogen, yang H doang ini Dia termasuk ke dalam non-logam Nah, di sini yang non-logam itu rata-rata bentuknya gas Tapi ada juga yang bukan gas Tapi kebanyakan gas Kayak misalnya oksigen, terus nitrogen, dan lain-lain Nah, terus Untuk yang logam ini Kebanyakan padatan bentuknya Coba kita perhatikan tadi Kuprum, tembaga, tadi kan padat ya Terus Ada besi, emas, terus ada litium, magnesium Itu semuanya padatan Jadi, rata-rata kalau logam Pasti dia padat Kalau dia non-logam Kebanyakan gas Tapi ada juga yang padat Ada juga yang cair Kalau dia semi-logam Itu sifatnya bisa dia Seperti logam Bisa juga seperti non-logam Begitu Nah, ini nanti dipelajari lagi Tabel periodiknya Pas kalian sudah SMA Di pelajaran kimia Jadi, kita lihat-lihat aja dulu Di sini ada banyak Ada Li itu litium Ada Na, natrium Yang paling sering didengar itu Na, Mg, magnesium Ada K, kalsium Ca, kalium Dan seterusnya Oke Nah, ini perbedaan unsur logam dan non-logam Sebenarnya nggak cuma logam dan non-logam Sekurang ya Tapi juga ada semi-logam Jadi, logam, non-logam, semi-logam Kalau logam Tadi, dari wujudnya itu Logam itu padat Pada suhu kamar Kecuali raksa Nah, raksa ini adalah logam dalam bentuk lelehan Jadi, raksa bukan air Isian dari termometer itu bukan air raksa Tapi raksa ya Kalau non-logam Ada yang bentuknya padat Ada cair dan gas Tapi kebanyakan gas Kalau semi-logam itu Sifatnya ada di antara logam dan non-logam Jadi Bisa dia mirip logam Bisa dia mirip non-logam Nah, terus kalau logam Itu dapat ditempa dan direnggangkan Tadi besi dapat ditempa kan ya Dapat direnggangkan gitu Kalau non-logam Dia itu nggak bisa ditempa Karena dia rapuh Nah, contohnya non-logam ini kan kayak Karbon Es kering itu adalah contoh dari Karbon yang dibekukan Jadi, dia karbon Makanya kalau misalnya dia ditempa Es kering itu ditempa Langsung hancurkan Karena dia itu Bukan logam Terus, kalau logam ini Konduktor listrik dan panas Jadi, dia bisa menghantarkan listrik dan panas Tapi kalau non-logam Dia itu nggak bisa menghantarkan panas Kalau semi-logam Dia adalah semi-konduktor pada peralatan elektronika Nah, biasanya pakenya silikon tuh Buat bikin peralatan elektronika Kayak Resistor Dan lain-lain Nah, ini non-logam, non-konduktor Kecuali grafit Jadi, ada Unsur non-logam yang namanya grafit Dia itu konduktor Gitu Oke, lanjut Ke senyawa Perhatikan gambar berikut Ini air Air itu Mau banyak Mau sedikit Tetap namanya air Asap Karbon dioksida Atau karbon dioksida aja Itu juga mau banyak Mau sedikit Tetap itu Garam juga mau banyak Mau sedikit Tetap namanya garam Begitu juga gula Nah, ini semua namanya senyawa Jadi, senyawa itu Sama seperti unsur Zat murni Tapi bedanya Kalau senyawa ini Tersusun dari Sat Dua Atau Lebih unsur Unsurnya itu bisa sama Bisa juga berbeda Kayak ini Karbon dioksida Dia itu dari Unsur karbon Dan uksur oksigen Gitu Nah, gini ya Senyawa adalah Gabungan dari Dua unsur atau lebih Yang Perbandingannya Tertentu dan tetap Jadi, kayak Karbon dioksida C-nya tetap satu O-nya tetap dua Terus, senyawa ini Dapat diuraikan Menjadi zat yang lebih Sederhana Melalui reaksi kimia Biasa Karena dia dari Dua unsur Atau lebih Dia bisa diuraikan lagi Jadi, unsur-unsur itu Dengan reaksi kimia Biasa Nah, terus Senyawa ini memiliki Sifat khas yang berbeda Dari zat penyusunnya Misalnya air Air itu punya Persamaan Senyawa kimianya itu H2O Hidrogen dan oksigen Jadi, zat penyusunnya Nah, hidrogen dan oksigen itu gas Tapi air itu zat cair Makanya beda Oke, lanjut Ini campuran Nah, campuran itu tadi sudah dijelasin kan ya Dia gabungan dari Zat tunggal Nah, campuran ini Ada yang homogen Misalnya larutan Terus Ada yang heterogen Ada heterogen ini Ada yang koloid Ada yang suspensi Heterogen Hetero itu artinya beda Kalau homo itu artinya sama Jadi, langsung aja ke gambar ini ya Nah, di campuran itu Ada pelarut dan ada zat terlarut Kalau dia homogen Homo itu artinya sama Fasanya sama Jadi, pas zat terlarut dan pelarutnya dicampur Itu dia Fasanya tidak terbedakan Alias, kita nggak bisa bedain Mana yang zat tercampurnya Mana yang zat terlarutnya Mana yang pelarutnya Jadi, gabung Kayak air dan garam Atau air dan gula Pas diaduk sampai benar-benar rata Itu nggak bisa dibedain Kalau koloid Dia ini zat terlarutnya Dan zat terlarutnya itu Tersampur Tapi ada endapan Kayak misalnya Susu coklat Nah, itu biasanya kan harus Di bawahnya itu ada Yang mengendapnya ya Nah, itu namanya koloid Atau santan Makanya mereka harus dikocok dulu kan Kalau mau digunakan ya Terus suspensi Kalau suspensi ini Zat terlarut dan zat pelarutnya Itu benar-benar Nggak kecampur Kayak air dan minyak Atau air sama pasir Jadi, kita benar-benar bisa bedain Mana zat terlarutnya Mana pelarutnya Gitu Nah, kita bahas larutan Larutan ini ada asam Ada basa Asam itu ya Pasti rasanya yang asam ya Basa itu yang agak pahit Nah, asam dan basa ini Kalau digabungkan Bisa menghasilkan garam Garam itu Nggak cuma garam dapur Garam dapur adalah Salah satu contoh garam Nah, garam dapur itu Punya nama Kimianya NACL Dari gabungan NaOH Basanya Dan HCL Asamnya Gitu Jadi, garam NACL Dan H2O Air Gitu Jadi, penjumlahan asam dan basa Akan menghasilkan garam dan air Seperti itu Nah, terus Asam dan basa ini Kan Kalau kita rasain Mungkin bisa ya tahu Mana asam, mana basa Tapi, kalau misalnya dia Sesuatu yang nggak bisa dimakan Gimana cara bedainya Nah, kita bisa pakai indikator Asam basa Yaitu Kertas lakmus Ada juga indikator alami Yang lain ya Tapi, yang sering kita gunakan itu Pengujiannya dengan Lakmus Nah, kalau kertas lakmus Merah Itu Dicelupkan ke Larutan asam Maka warnanya tetap merah Kalau kertas lakmus Biru Dicelupkan ke Larutan basa Maka warnanya tetap biru Jadi, sebenarnya Ngefalnya gini Kalau asam Lakmusnya akan Berubah jadi merah Jadi, lakmus itu ada dua Ada yang merah Ada yang biru Kalau dia Diberikan asam Lakmusnya itu Mau merah atau biru Akan jadi merah Kalau dia Diberikan Larutan basa Mau lakmusnya merah Atau biru Akan jadi biru Gitu Kayak di gambar yang B ini Lakmusnya merah Terus berubah Jadi biru Pas kena larutan Berarti larutannya basa Karena mengubah Yang merah Jadi biru Ingat aja Asam M merah Basa Dari B depannya Biru Gitu Jadi lakmus Merah biru Kalau diberikan asam Jadi merah Kalau diberikan basa Jadi biru Kalau dia netral Mau diberikan Mau diberikan Lakmus merah Tetap merah Diberikan lakmus Biru Tetap biru Seperti itu Untuk kertas lakmus Terus bisa juga Pakai pH meter Kalau pakai pH meter Kalau dia asam pHnya itu Kurang dari 7 Kalau dia basa pHnya lebih dari 7 Kalau dia netral pHnya sama dengan 7 Jadi ini kesimpulan Pelajaran kita hari ini Unsur Senyawa Dan campuran Kalau unsur itu Zat tunggal Tadi ya Zat murni Senyawa juga Zat tunggal Zat murni juga Dari alam Tapi bisa dibuat juga Kalau campuran Itu gabungan Dari 2 atau lebih Zat tunggal Jadi bisa dari Zat tunggal yang sama Ataupun yang berbeda Itu namanya campuran Unsur itu tidak dapat Diuraikan Senyawa dapat diuraikan Secara kimia Campuran dapat diuraikan Secara fisika Tapi beberapa juga ada Yang bisanya Cuma kimia Kalau unsur itu Dari satu jenis komponen Kalau senyawa Dari 2 atau lebih komponen Dengan perbandingannya Tertentu dan tetap Jadi tidak berubah-ubah Kalau campuran Terdiri dari 2 atau lebih komponen Dengan perbandingannya ini Tidak tetap Jadi perbandingannya berubah-ubah Bisa gulanya banyak Misalnya air dan gula Bisa gulanya lebih banyak Bisa gulanya lebih sedikit Atau airnya lebih banyak Atau lebih sedikit Gitu Kalau unsur ini Punya sifat tertentu Karena dia Satukan ya Terus kalau senyawa itu Mempunyai sifat tertentu Yang beda dari Zat penyusunnya Kalau campuran Sifat zat penyusunnya itu Masih tampak Misalnya air dan pasir Atau air dan minyak Air sifat airnya masih ada Sifat minyaknya juga masih ada Gitu Jadi seperti itu Pelajaran kita hari ini Tentang unsur Senyawa dan campuran Tentang klasifikasi materi Berdasarkan zat penyusunnya ya Terus Ya tetap semangat Mempelajari materi-materi selanjutnya Ini materinya Ingat ya Materi adalah zat Yang menempati ruang Dan memiliki masa Bukan materi pembelajaran Jadi materi kita Tentang materi Gitu Oke Jadi seperti itu saja Semoga ilmu kita bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih